Meski PT LIB mengeluarkan kebijakan untuk bisa menggunakan dua pemain asing di Liga 2, namun persewar waropen tetap memprioritaskan pemain lokal yang sudah terbentuk. Kebijakan PT LIB mengizinkan klub Liga 2 menggunakan dua pemain asing di musim 2023-2024 dimanfaatkan sejumlah tim untuk menambah kekuatan. Sriwijaya FC, Bekasi City hingga PSBS Biak mendatangkan pemain asing untuk memperkuat timnya di Liga 2 musim baru. Namun, hal berbeda dilakukan persewar waropen. Tim asal kebupaten waropen Papua itu belum tertarik untuk menggunakan jasa pemain asing di Liga 2 musim 2023-2024. Pati persewar waropen Edward Ifak Dalam mengaku belum tertarik mendatangkan pemain asing karena saat ini kerangka tim yang dibentuk sudah terisi dengan pemain lokal. Dan kita sampai hari ini pun saya juga belum berpikir untuk kita apa tambahan pemain asing itu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, ya slot-slot pemain ini bisa dijalankan baik dalam kompetisi nanti terutama pemain-pemain yang sudah ada dalam tim mereka harus punya tanggung jawab. Di musim sebelumnya persewar sempat memiliki pemain naturalisasi namun tak banyak berkontribusi untuk tim berjuluk Mutiara Bakau. Saat ini persewar tengah menyeleksi sejumlah pemain lokal untuk mengisi posisi penyerang dan pertahanan yang dinilai menjadi titik lemah dari persewar waropen. Findi Rakmeni, Kompos TV, Jayapura, Papua